Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi penting dan terupdate seputar Persebaya Surabaya Untuk dulur-dulur yang ingin selalu mendapatkan informasi terupdate seputar Persebaya Persebaya, Persebaya, dan Persebaya Surabaya Pastikan jangan lupa untuk support channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe Oke langsung saja informasi penting dan terupdate seputar Persebaya yang pertama yaitu Di masa silam, Aji Santoso sukses menjadi komandan Squad The Dream Team Persebaya Surabaya Ia memimpin Bejo Sugiantoro, Uston Nawawi, dan Jackson F. Tiago Mengantarkan Persebaya merebut gelar juara Liga Indonesia musim 1996-1997 Keempat nama tersebut terpatri di hati bonek dan bonita Mereka menjadi legenda hidup Persebaya Surabaya Kini mereka berempat akan bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 14 Maret 2020 Aji, Bejo, dan Uston membela Panji Persebaya Surabaya Sementara Jackson F. Tiago menjadi nahkoda Persipura Jayapura Saat menjadi kapten tim Persebaya Surabaya Aji ketika itu berusia 27 tahun Sedangkan Jackson menginjak usia 29 tahun Sementara Uston dan Bejo telah berusia 12 tahun Selang pertemuan kedua tim Saat itu Uston berusia 19 tahun Mengenang gaya permainan yang menjadi ciri khas Jackson Saat bersama-sama berkostum Green Force Tak hanya itu, juru taktik asal Brazil tersebut Dianggap memiliki aura juara Karena pernah menjadi pelatih saat persebaya juara Liga Indonesia Musim 2004 Saat saya sama Jackson Kami menjadi tim yang selalu bermain menyerang Sosoknya sangat tajam di depan gawang lawan Saat masih aktif bermain Sekarang sebagai pelatih Saya lihat Persipura dikendali kot Jackson cukup impresif Kata Uston Nawawi Sementara itu Bejo mengakui jika Jackson memiliki semangat arek Surabaya Menurut arsitek kelahiran Sidoarjo itu Mantan pelatih Barito Putra tersebut Piawai membangkitkan mental juara tim yang diasuhnya Selama bermain Ia memiliki ambisi Dan selalu termotivasi untuk menang Tegas ayah dari Rahmat Irianto itu Di sisi lain Aji memuji kualitas mantan jebolan klub Botafogo dan Flamingo itu Semasa menjadi pemain maupun pelatih Buktinya selepas membela persebaya Jackson malang melintang membela klub-klub besar di Indonesia Saya sangat tahu Sejak dulu semasa bermain Kalau kot Jackson pemain yang sangat berkualitas Sekarang sebagai pelatih Jackson punya keseimbangan antara menyerang dan bertahan Tutor pelatih persebaya Surabaya Trio legenda Aji, Pejo, dan Uston Sepakat mengesampingkan perasaan pribadi Dan memilih fokus ke tim Mereka siap bersikap profesional menghadapi mantan rekannya itu Sekali lagi Untuk dulur-dulur yang ingin selalu mendapatkan informasi terupdate seputar persebaya Pastikan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Informasi penting dan terupdate seputar persebaya yang kedua yaitu Persebaya Surabaya pada laga pekan ketiga Liga 1 2020 Dijadwalkan menghadapi tim tamu Persipura Jayapura pada Jumat 13 Maret Tiga hari sebelum laga tersebut Persebaya belum juga mengantongi surat izin dari Dispora Untuk menggunakan atau menggelar laga di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sekretaris tim Ram Surahman menyebut Proses pengajuan izin menggunakan Stadion berkapasitas Rp50.000 itu Sejatinya sudah sejak minggu lalu Sampai kemarin kita belum kantongi surat izin pemakaian Gelora Bung Tomo dari Dispora Sepanjang hari kemarin menuntaskan urusan pajak Surat izin dijanjikan pagi ini Kata Ram pada Kamis 12 Maret 2020 Persibaya sendiri sudah bergerak menuntaskan urusan pajak Akan tetapi belum bisa diproses lebih lanjut Karena terkendala masalah waktu untuk bertemu di Spora Selanjutnya Ram mengatakan optimis Selaga Persibaya Surabaya versus Persipura Jayapura Akan berlangsung sesuai rencana awal Yakni menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo Pajak harus kita beresin dulu Tuntas ternyata Dispora jam 15.00 sudah tutup Pagi ini kita mulai urus lagi Imbuh Ram Informasi penting dan terupdate seputar Persibaya yang ketiga yaitu Arthur Cundaha tidak bisa tampil membela Persipura melawan Persibaya Lantaran kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan kontra Borneo FC Pada pekan kedua Sopi Liga 1 2020 Pada Sabtu 7 Maret 2020 Beberapa opsi pemain dapat dipasang oleh pelatih Persipura Jackson F. Thiago Untuk mengawal pertahanan timnya Dilaga penting ini menyusul absennya Arthur Cunha Donnie Monim Pemain yang sebelumnya membela perseru-serui di Liga 1 musim 2018 Merupakan salah satu pilihan buat Jackson F. Thiago Pemain bernama lengkap Donnie Harrod Monim ini Sudah bekerja sama dengan Jackson sejak musim lalu di Barito Putra Dengan absennya Arthur Cunha Donnie berpeluang dimainkan untuk menemani Israel Wamiao di jantung pertahanan Sebelumnya Donnie dan Israel sempat bergantian dipasang sebagai starter menampingi Arthur Cunha Dalam dua laga pertama Israel diturunkan oleh Jackson saat Persipura meraih kemenangan 2-0 Atas PSIS Semarang di pekan pertama Sopi Liga 1 2020 Duetnya bersama Arthur Cunha saat itu tidak mampu dibobol oleh lini depan PSIS Semarang Donnie ganti menjadi starter ketika Persipura takluk 0-2 dari Borneo FC di Laga 2 Selain kedua nama tersebut Jangan lupakan juga back tangguh berpengalaman Ricardo Salampeci Mantan pemain tim nasional kelahiran Ambon ini sudah sangat identik dengan tim dari kota Jayapura tersebut Belum pernah dimainkan di laga-laga sebelumnya Ricardo siap menjalani debutnya di kompetisi musim ini pada laga kontra Persebaya mendatang Informasi penting dan terupdate seputar Persebaya yang keempat yaitu Berikut adalah head-to-head Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura Pada Liga 1 2019 24 November 2019 Persebaya berhasil menang dengan skor 1-0 atas Persipura Jayapura Pada Liga 1 2019 2 Agustus 2019 Persebaya lagi-lagi menang 1-0 atas Persipura Jayapura Pada Liga 1 2018 30 Oktober 2018 Persipura berhasil menang dengan skor 3-1 atas Persebaya Surabaya Pada Liga 1 2018 29 Mei 2018 Persibaya vs Persipura berhasil dengan hasil akhir seri yaitu 1-1 Pada ISL 2010 Atau Indonesia Super League 16 Mei 2010 Persipura berhasil menang dengan skor 2-1 atas Persibaya Surabaya Pada ISL 2010 22 November 2009 Persibaya kalah dengan skor 0-1 atas Persipura Jayapura Apa harapan dan doa dulur-dulur semua untuk Persibaya Surabaya Jelang menghadapi Persipura pada 13 Maret 2020 malam Omberi selalu berharap untuk Persibaya dapat mengakhiri setiap pertandingan dengan meraih 3 poin penuh Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi adalah informasi penting dan terupdate seputar Persibaya Surabaya Untuk doa dulur-dulur yang ingin selalu mendapatkan informasi terupdate seputar Persibaya Surabaya Pastikan jangan lupa untuk support channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!